Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya hanya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama 13 tahun bersama dengan Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Jadi ini adalah suatu pengalaman yang mungkin pada banyak orang bertanya, bagaimana saya sempat memikirkan untuk memulai Klinik Psikosomatik 2008 pada bulan Oktober. Jadi pada tahun ini, Klinik Psikosomatik sudah memasuki usianya yang ke-13. Saya bergabung di Omni sendiri, sekitar bulan Agustus akhir, September lah, awal September saya benar-benar sudah mulai bekerja full. Dan pada saat satu bulan setudahnya, saya memutuskan untuk mendirikan Klinik Psikosomatik Omni Alam Sutra. Waktu itu memang karena saya melihat banyak kasus-kasus yang berhadapan dengan kondisi ini itu tidak banyak dokter jiwa yang lebih dominan. Sedangkan kasus psikosomatik ini seringkali banyaknya lebih terkait dengan masalah otak atau psikologis. Problemnya sebenarnya karena kebanyakan kasus-kasus psikosomatik itu datangnya bukan ke dokter jiwa, tetapi ke dokter-dokter spesialis penyakit dalam, jantung, saraf, yang mana kondisi ini memang seringkali dikarenakan keluhannya berkaitan dengan gejala-gejala hal yang berkaitan dengan jantung, lambung, paru-paru, dan juga otot. Jadi kalau kita lihat, problem yang berkaitan dengan masalah psikosomatik ini memang dominan gejalanya itu bukan langsung gejala seperti ada kecemasan ataupun ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan misalnya lambung yang sudah jelas nih, oh ini pasti ini cemas nih, enggak begitu. Kadang orang itu harus mikir dulu nih untuk datang ke dokter jiwa. Kadang-kadang mereka berpikir, jangan-jangan saya ini enggak perlu ke dokter jiwa. Saya ini mungkin perlunya ke dokter jantung orang saya ini. Debar-debar kok jantungnya. Pikiran saya lebih dominan gitu ya. Nah pengalaman di dalam menangani kasus-kasus psikosomatik selama dua tahun pertama, 2008 sampai 2010, itu melihat perspektif yang seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya tidak terlalu bisa melihat bahwa orang itu akan langsung datang ke dokter jiwa. Sehingga waktu itu kasus pasien yang datang itu lebih khas memang serangan panik. Serangan panik, gangguan cemas panik, yang debar-debar, ada peristiwa ketakutan, takut mati gitu. Ya itu biasanya yang datang. Tapi yang psikosomatik itu enggak, enggak terlalu kelihatan gitu. Nah 2010 saya berkesempatan ke Amerika Serikat tahun itu, dan mulailah mempelajari ternyata bahwa dasar genetik dan berhubungannya kondisi psikosomatik ini dengan keadaan-keadaan terkait dengan masalah lambung, jantung, paru, dan otot, itu sebenarnya masalah yang berkaitan dengan faktor genetik juga. Jadi bukan hanya sekedar problem yang gangguan lambung biasa. Karena kalau gangguan lambung biasa, Anda tahu sendiri ya, tidak akan mengalami keadaan yang berkaitan dengan cemasnya. Jadi ya sakit lambung ya biasa aja gitu. Sakit lambung, sakit paru, jantungnya berdebar-debar. Bahkan penelitian mengatakan orang yang sakit jantung beneran aja, dengan yang panik, dengan gejala psikosomatik jantung yang dominan, itu lebih cemas pasien yang panik. Bayangin, jadi yang ada gangguan jantungnya sendiri, itu tidak terlalu cemas dibandingkan pasien-pasien di gangguan. Cemas panik yang mengalami gejala-gejala psikosomatik terkait dengan jantung. Jadi nggak ada sakit jantungnya itu, jantungnya aman-aman aja, tapi saking dia cemasnya, bikin dia khawatir yang luar biasa. Nah, pengalaman ini kemudian terus bertambah, karena hampir saya 80 persennya menangani kasus-kasus psikosomatik itu, dan ketika akhirnya pada sekitaran tahun 2015, saya mulai bekerjasama banyak dengan Profesor Ari Farial waktu itu, karena beliau mengirimkan pasien-pasien yang berkaitan dengan masalah lambung kepada saya. Dan di situlah saya mulai banyak berkaitan dengan masalah lambung, lebih dominan, sampai saat ini, sudah 6 tahun, dan 13 tahun perjalanan klinik psikosomatik ini memang membuat saya merasa bahwa banyak faktor yang berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan, terkait dengan psikosomatik, ini kadang-kadang masih membuat orang itu ragu, atau pasien ragu untuk datang ke dokter jiwa. Pertama, karena mungkin keluhannya sendiri bukan keluhan yang berkaitan dengan kecemasan langsung, tetapi banyak gejala fisik, sehingga mereka merasa, waduh, kalau gejala fisik berat juga ya, saya kok mengalami kondisi seperti ini, jadi kayaknya ini pasti fisik, nggak kepikiran dia mengalami cemas atau apa. Karena pada kondisi yang cukup lumayan berat, itu mixnya tuh kelihatan banget, sensitivitas organ otonomnya itu sangat dominan, sehingga orang itu merasakan sakitnya itu, atau keluhannya itu luar biasa ya, sampai merasa kayaknya ini beneran nih, jangan-jangan bukan karena faktor kecemasan doang, tapi ini beneran gue sakit gitu, beneran saya sakit ini, bener nih. Dokternya belum ketemu aja nih, istilahnya apa tuh, dasarnya gitu. Tapi kami di bidang psikosomatik medis, makin lama saya sudah makin tambah memahami bahwa problem-problem terkait dengan masalah psikosomatik sebenarnya memang berkaitan dengan keadaan tidaknya stabil dari sistem salak otonom. Jadi teman-teman yang merasa bahwa problemnya itu berkaitan dengan sistem salak otonom, dan kelihatannya sudah berkunjung ke banyak dokter tetap tidak mengalami perbaikan, coba pikirkanlah untuk datang ke dokter jiwa ya, karena mungkin tidak semua dokter jiwa di dekat teman-teman itu langsung mempromosikan mereka bisa mengatakan, bisa menyembuhkan psikosomatik ya, tapi sebenarnya mereka bisa gitu, ya menyembuhkan itu. Cuma mungkin orang nggak kenal gitu ya, dokter jiwa dianggapnya stigmanya kan mengobatinnya sakit jiwa berat gitu ya, seolah-olah untuk pasien schizophrenia saja, padahal tidak demikian. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau memang mengalami gejala-gejala yang sering kita bahas di video-video kita, maka lakukanlah perbaikan untuk kita. Jangan lupa untuk selalu mengingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya, yang juga pasien saya, atas kepercayaannya kepada saya selama ini di bidang penyembuhan kasus-kasus psikosomatik yang teman-teman atau pasien saya alami. Mudah-mudahan ada perbaikan dalam pengobatannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.